setelah larasnya dibersihkan dengan semprotan pelumas rantai chain loop gitu ya ini kita tes 53 meter ya pecahan genteng ini ini jaraknya ya 53 meter dengan PCP Monil ODI 34 dengan angin ini di 3000 baru saya pompa ya sudah saya bersihkan larasnya naik ya asalnya 0 plus 4 3 per 4 dot sekarang 0 plus 5 dot di atas cross klik grindel pertama ya dengan menggunakan klik grindel 1 pair hammer yang paling ringan dengan GPS 12 screen jarak 53 meter teleskopnya ini yang murah meriah aja ya GSR 4x20 kita lihat ya apakah mampu ya aduh ini pelurunya hmm pelurunya kurang kurang smooth oke oke kita lihat semoga akurasinya bagus kita lihat terima kasih telah menunggu kemudian terima kasih telah menunggu ini pelurunya sebetulnya seret saya ini ragu tadi mau nempak mau saya tetap di 5 atau saya turunkan di 4 3 per 4 makanya saya bidiknya agak lama ya tadi ya teman-teman saya ragu ini saya mikir ini seretnya kena di kwadran mana ini atas bawah kiri kanan atau serong atas serong bawah ya akhirnya tadi saya curang ya nembaknya saya serongkan ke sebelah jam 7 ini ya 53 meter karena tadi feeling saya ini PCB nya ya Monel OD34 full baterinya teleskopnya GSR 4x20 yang paling murah ya ini pakai peredam ya dengan laras house barrel OD16 ya berat ini kenapa nya ya karena dia punya tabungnya OD34 3 mm tabungnya ini 65 cm serong bawah OD19 ya larasnya 70 maka ini beratnya 6 kg 2 on dengan teleskop kira-kira 6,5 sorry 6,3 lah kira-kira teleskopnya ini 100 gram tadi saya ragu tapi seingat saya tadi saat memasukkan memang pelurunya agak nunggeng ke arah bawah jadi saya apa namanya turunkan arah bidikannya mesem ya jadi kelihatan cantiknya ya ini siapa ini ini saya linkerin tadi tutupan pakai pecahan genteng pakai pecahan genteng sekarang kelihatan cantiknya oke 53 meter ya tadi saat pertama dibersihkan ini ini disini 53 meter terus saya bersihkan di 45 meter geser ke kanan tadi soalnya ketarik tangan kanan oke ya itu ya bro ya jadi membersihkan dengan chain loop ya dengan chain loop itu seperti yang di youtube saya yang sebelumnya ini cukup baik ya tapi hati-hati karena fpsnya naik maka titik impactnya akan naik tadi pakai 0 plus 5 dot di atas cross harusnya kan 4 3 per 4 biasanya ya mungkin kalau mau yang long range ya itu kita bersihkan dulu supaya fpsnya kenceng ini tanpa mano ya bro ya ini bautnya kanan kiri 2 2 bawah 1 ya ini ya ini tanpa mano jadi langsung tutup terus ini langsung kupler dalamnya ini bisa sampai 5500 PSI ya tapi tetap saya isi di 3000an lah karena pompa saya yang murah meriah aja ya merk agh yang 400 ribuan 450 itu kalau dipompa sampai di atas 3000 jebol terus sealnya itu 3000 aja udah setengah mati oke salam satu laras teman-teman ya semoga berguna dan menghibur juga untuk teman-teman ya terima kasih selamat menikmati